Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilqayli fi kitabihil karim. Auzubillahi minasyaitanirajim. Hualladhi arsala rasulahu bilhuda wa adinil haqq. Yusirahu ala dinikulli wa kaffa billahi syahida. Asha'adu alai ilahi lallahu wa asha'adu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala siddhina muhammad wa ala alim muhammad amma ba'adu. Masyuruh muslimin, khusus para ulama yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersama dapat bermuajahah memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban da'wah, menyampaikan Islam kepada seluruh umat. Tak lupa kita ungkapkan salam dan salam. Semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan da'wah, serta menegakkan syariah yang kafah, syariah yang mulia, syariah Islam. Masyuruh muslimin, rahmatullahi wa ta'ala. Seperti yang sudah sama-sama kita selalu memperhatikan bahwa di setiap tahun, terutama memasuki bulan September, khususnya di negeri kita, selalu didengungkan berkaitan dengan bahaya kebangkitan kembali komunisme. Dan sebagian yang memperhatikan perkembangan bagaimana tanda-tanda kebangkitan komunisme ini mulai semakin khawatir karena ada banyak tanda-tanda yang memang mengarah kepada bangkitnya kembali komunisme dalam bentuk yang lain. Dan sebagai sebuah bangsa yang besar, yang di dalamnya juga adalah kaum muslimin, sebagian besar tentu kita juga tidak boleh tinggal diam. Meskipun secara organisasi Partai Komunis Indonesia sudah dinyatakan terlarang, bahkan sebagian tokonya sudah dieksekusi sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme ini, tetapi kita harus ingat bahwa yang namanya sebuah pemikiran, sebuah ideologi, sebuah pemahaman akan tetap eksis selama ada yang mengembannya. Bahkan mungkin suatu saat tertentu, jika terus-menerus diperjuangkan, akan kembali eksis. Apapun pemahaman itu dan apapun ideologi itu, baik dia ideologi yang hak maupun ideologi yang batil. Termasuk komunisme ini, bahkan komunisme dalam konteks organisasi, bahkan negara, di dunia ini masih ada, yang kemudian mempertahankannya, bahkan berupaya untuk menyebarkannya ke seluruh dunia, kebelahan dunia yang lain, termasuk dunia Islam, termasuk negeri kita Indonesia. Barangkali kita masih sering mendengar istilah Partai Komunis Cina, yang masih eksis memimpin negara Cina. Ataupun beberapa negara lain yang juga menggunakan ideologi komunisme. Oleh karena itu, maka sebagai sebuah bangsa yang besar, yang berdasar muslim, kemudian kita juga sudah berdarah-darah negeri kita berhadapan dengan kejahatan dan kebanggisan komunisme ini, kita pun masih ingat bagaimana tahun 1926 sampai dengan 1927, terjadi pemberontakan komunisme di negeri ataupun di Sumatera Barat, dan juga sebenarnya ada di beberapa titik yang lain. Kita pun sempat mencatat sebuah torehan sejarah yang menyedihkan, menimpan negeri kita tahun 1948, terjadi pemberontakan PKI di Madiun, yang saat itu menurut catatan tidak kurang dari 2.000 jiwa menjadi korban, yang sebagian besarnya adalah para santri dan para ulama. Kemudian peristiwa puncaknya adalah 1965, tanggal 30 September, yang sering dikenal dengan istilah gerakan 30 September, yang dipimpin oleh Aidit dan Rekor Untung. juga tidak hilang dari benak pikiran kita bahwa ini merupakan sebuah bukti kekejaman komunisme, sebuah bukti bahwa ide komunisme itu atau pemikiran berkenaan dengan komunisme ini telah menimbulkan banyak korban berjatuh bahwa memiliki suatu negara, kekuasaan, dengan tidak mengindahkan kemanusiaan. Para ulama sekalian, kita pun sempat mencatat di dalam catatan sejarah dunia bahwa komunisme ini kurang lebih sejak tahun 19, dalam catatan yang dilansir oleh harian antara news.com misalnya, disebutkan bahwa antara periodu 1917 sampai dengan 1991, yang di keruntuhan Uni Soviet, itu tidak kurang dari 120 juta jiwa di seluruh dunia sebagai korban dari kejahatan komunisme. Itu di hampir 75 negara, termasuk kita Indonesia. Oleh karena itu, kalau bicara angka jiwa yang melayang dengan sejumlah angka yang demikian besar, sejumlah kita harus berpikir ulang tentang bagaimana jika tentu ini akan berulang. Tidak mungkin tidak, ini pasti akan berulang, karena memang watak komunisme seperti itu. Sejak didirikan, bahkan sejak disebarkan sebagai sebuah ideologi, mengandung sebuah pemikiran yang error, pemikiran yang keliru berkaitan dengan bagaimana mengelola dunia ini. Mereka menggagas tentang persamaan kelas dengan melakukan kelas struggle, perjuangan kelas, di mana kelas peletar harus mengalahkan kelas perjuiz dengan segala cara. Dari sisi inilah, maka kemudian kita bisa melihat secara akhidah, sebenarnya komunisme pasti bertentangan dengan akhidah Islam. Karena komunisme mengajarkan tentang materialisme, paham bahwa Tuhan itu tidak ada, pencipta tidak ada. Maka kehidupan harus berjalan sesuai dengan maunya sebagian manusia, yaitu mereka yang mengaku sebagai kaum roletar. Kemudian kita juga bisa menyaksikan bersama bahwa di tengah-tengah kekhawatiran kita sebagai bangsa yang besar, para ulama, para tokoh, para pemikir, termasuk juga para saksi sejarah ketika pemberontakan terjadi di Indonesia, ada kekhawatiran kita sepertinya penguasa di negeri ini membiarkan ini. Membiarkan orang-orang yang berpaham komunisme ini hidup dan kemudian menyebarkan berbagai ide-ide komunismenya. Bahkan kita sebut CR-CR komunismenya. Dari mulai atribut yang berbau komunis dan sebagainya, seolah dibiarkan hidup, seolah dibiarkan diberikan ruang untuk berbicara dengan berbagai alasan. Tentu ini juga harus kita waspadai dan kita perhatikan, serta kita harus selalu berusaha untuk mewaspadainya sebagai sebuah celah yang kalau umat tidak hati-hati, kalau para ulama tidak menjaga umat, maka bisa jadi suatu saat kita lengah, mereka memanfaatkan itu, kemudian mereka bangkit dan mendirikan sebuah kekuasaan yang tentu akan mengulang lagi apa yang terjadi dalam sejarah mereka melakukan pembantaian, bahkan penghangusan, bahkan penghancuran terhadap berbagai simbol-simbol agama, termasuk eksistensi agama Islam dan syariat Islam. Kalau muslimin, awlamu al-fadhi rahimahkumullah, tentu saja komunisme sebagai sebuah gagasan sangat bertangan dengan Islam, baik dasarnya, maupun pemikiran-pemikiran cabangnya. Di samping komunisme, tentu kita juga harus waspada berkaitan dengan eksistensi kapitalisme sebagai sebuah ideologi yang sama-sama batil, yang sekarang sedang dipraktikan di hampir seluruh dunia. Ini pun juga harus kita waspadai. Karena korban sebagai praktik kapitalisme yang keliru ini juga sudah berjatuhan, baik korban langsung, maupun korban tidak langsung. Ini juga harus kita waspadai. Dengan demikian, maka seluruh ide, seluruh paham, seluruh ideologi yang bertentangan dengan akhidat Islam, harus kita waspadai. Baik yang sedang eksis, maupun yang pernah eksis. Karena semuanya bisa saja. Jika diusahakan, jika diperjuangkan oleh para pegagas dan pendidinya serta orang-orang yang meyakini kebenarannya, meskipun salah, suatu saat bisa kembali eksis. Oleh karena itu, tugas para ulama, para ahlim sekalian, kita semuanya, mari bersama kita jaga umat, kita cerdaskan umat, kita fahamkan umat, tentang berbagai ideologi yang batil, terutama komunisme dan kapitalisme. Dan kemudian kita bangun kesadaran di tengah-tengah umat, bahwa hanya dengan Islam, dunia ini akan kembali damai. Dunia akan diliputi oleh Ridho Allah SWT. Karena dunia didasari dan diatur dengan ideologi yang Allah Ridhoi, yakni ideologi Islam, yakni mabda Islam. Para ulama sekalian, mari bersama kita teruskan perjuangan ini, kita bersama-sama selalu mengajak umat agar waspada dengan berbagai paham yang berhentangan dengan Islam, khusus komunisme dan kapitalisme ini. Dan tentu nanti para ulama yang akan menyampaikan kalam untuk merinci, memahami secara lebih jauh tentang bagaimana bahaya komunisme ini dan berbagai ideologi sesat lainnya untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan bagi kita untuk menyampaikannya kepada umat, agar umat semakin cerdas, semakin paham, semakin sadar bahwa dunia butuh solusi. Solusinya bukan komunisme, solusinya bukan kapitalisme, karena mereka lah yang merusak dunia, solusinya adalah Islam, solusinya adalah syariah yang kafah dalam diri kaya daulah khilafah. yang kita bicarakan pada kesempatan ini, Allah didoik, dan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang menginginkan dunia ini kembali damai dalam pelukan akhidat Islam, dalam pelukan mabda Islam. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.